Intro Hey Sejak jumpa kita pertama Ku langsung jatuh cinta Walau ku tau kau ada familinya Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani Ku tak dapat menghindari Kucualah cinta ini Maka maafkan cintaku Mencintaimu Atau biarkan aku segera sayang padamu Maka izinkanlah aku Mencintaimu Atau bolehkan aku segera sayang padamu Memang serta salah satunya Tertusun pada cinta Tapi aku juga ada familinya Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani Ku tak dapat menghindari Kucualah cinta ini Maka izinkanlah aku Mencintaimu Atau biarkan aku segera sayang padamu Maka maafkan jika aku mencintaimu Atau bolehkan aku segera sayang padamu Atau bolehkan aku segera sayang padamu Yang akan setia menemani kalian semua selama 30 menit ke depan Nah teman-teman semuanya Kalian bisa lihat kan Di sebelah gua lagi ada Sesosok orang yang Sangat-sangat Misterius sekali ya Bagaimana kalau kita kenalan sama dia Silahkan dong kenalin nama kamu siapa Nah itu tadi perkenalannya dia Mungkin bisa di translate ya di bawah sini Nah teman-teman semuanya Di episode Sparklist yang paling baru ini Kita akan ngebahas tentang Sesuatu hal tentang Menggebuk-gebuk Ya menggebuk-gebuk Ebi Lu 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 Kemarin itu lu pernah ikut ini kan Ngombak Eh bukan Kompetisi gram senasional Bener gak? Bener teman-teman Dan katanya Lu masuk lima besar kan senasional Keren banget ya teman-teman kita ini Dan aku perkenalan ke kalian semua Dia ini namanya Muhammad Febrianto Seorang co-host yang tidak biasa Karena dia akan membantu aku Berbicara dengan Sesosok juga Yang akan datang disini Untuk menemani kita Dan menyegarkan mata-mata kita Sesosok ini adalah Salah satu drama terkenal yang ada di Indonesia Yang pastinya digandung Digandungi atau gandrungi? Gandrungi Yang digandungi oleh ciwi-ciwi se-Indonesia Dan termasuk itu aku Maka dari itu Kalian jangan kemana-mana ya Habis ini Kita akan munculkan dan tampilkan Sesosok yang ganteng itu Butuh clue Siapa yang akan kita undang ini nanti Oke kalau gitu Supaya kalian tidak busak Siapa sih yang akan aku undang Kalau begitu Silahkan lihat drummer Yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti yang gue janjiin di segmen 1 tadi Gue akan menghadirkan kalian Sosok yang sangat digandungi oleh parawan itu Dan pastinya itu semua karena talentnya yang luar biasa Dianugerai oleh Tuhan yang Maha Kuasa Kalau begitu Saya sambut dia adalah Echa Sumantri Terlihat biasa ya kru kita ini ya Jadi teman-teman semuanya Itu tadi kita syuting kak Syuting cuma bertiga, berempat Ini tiba-tiba ketika kakak mau dateng Jadi rame semuanya nih Boong ya? Beneran Beneran Kalau gitu kak Daripada mereka semua pada penasaran Coba tolong dikenalkan lagi dong Kakak ke siapanya Hai semua Yang nonton disini langsung Mampu yang akan nonton lagi Saya juga sama Sama ya teman-teman semuanya Jadi bisa panggil kamu ya kakak? Nah iya Kamu Eeeh Bisa aja ya gue ya Lu kenapa jadi bersuara gitu Bih? Capek Dia dulu Akhirnya dia berbicara Coba dong ditepuk tanganin lagi dong Wuuuuh Dari tadi aku tanya dia Dia jawab pake bunyikan doang kak Kan Terlalu mati saatnya Desperitin banget kak Ya udahlah ya Kalau begitu Bagaimana kalau kita langsung Tanya-tanya lebih dekat Tentang Echa Sumantri Kak Aku mau nanya-nanya doang lagi Simpun apa sih dari hari ini? Terlalu ada beberapa pelajak yang harus ditenaikan Terus Besok nih ke Jogja Besok ke Jogja? Iya Dan sempet-sempetin kesini Biasa aja itu Ooooooh Kita mah jadi baper ya Terus Ya sibuk kuliah juga Sibuk kuliah? Masih kuliah dimana nih kak? PH UPH Deket dong sama UMN Dicatat ya teman-teman semuanya Terus Apa ya? Sibuk kuliah kan? Sibuk kuliah kan? Ya gitu Luar biasa ya Chas Sumantri Kak Aku mau nanya-nanya nih Kakak kan main drum tuh Dan yang pasti Kayak aku sendiri nih Namun kakak udah dari Jaman Idola Cilik Itu Oh iya umur gue berapa ya? Umur gue Masih SMP Udah tau kaya Chas Sumantri Dan yang main gebuk-gebuk itu Kayak Luar biasa banget ya suaranya ya Aku mau tanya dong kak Kira-kira Apa sih yang menjadikan kakak itu Suka sama drum Dan Kenapa gitu Sampai sekarang masih ngedrum gitu Jadi Percaya gak percaya tuh kuasa doa Kuasa doa? Tapi Ya umur 2,5 tahun udah lumayan suka main drum Gue Mulai suka main drum Drum beneran Drum beneran Drum beneran Drum beneran 2,5 tahun udah dikenalin Ya emang itu drum boongan Kayak paling kalau saya mah cuma nanti Cuman pake eben, ditututut Tak, 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 tak Yang berjalan yang waktu aku bikin juga drum Boongan pake kalanyan Mas kecil? Iya tapi ya Nawalnya main drum beneran Main drum beneran Luar biasa Lalu mau nanya-nanya apa? Bilu kan kemarin katanya masuk 5 besar itu Itu tuh lupa nasional Ya kan kemaren gini kak Kita pasti semua merasa perlahan namanya itu nervous gitu kan Kalo gimana cara ga ngurangin rekses? Udah pernah nembak cewek belum? Udah pernah nembak cewek belum? Tolong ya Oh perasaannya gimana tuh? Engga cara ngalahinnya sih, bukan cara nembak cewek Cara ngalahin luasa nerfesnya Tips menembak cewek oleh Echa Sumateri Kalo kita nembak cewek dan kita yakin dia suka Pasti ada nerfes juga tapi ada kehatian gitu Sama halnya dengan main musik Kalo kita udah latihan, udah ada persiapan Nervez pasti ada Dan itu penting untuk semacam energi tambahan lah Tapi intinya kita ga akan berlalu nembak lagi kalo udah ada persiapan Luar biasa analoginya tepuk tangan bang Cewek-cewek jadi baper semua Jangan-jangan kakak ini mau nembak aku Sekarang udah ga musim nembak tembakan lah Jadi musimnya apa nih kak? Langsung jadi aja gitu kan Langsung jadi ya Tapi ga bilang-bilang gitu Ga bilang-bilang Jadi jalan aja gitu ya Kayaknya pengalaman banget sih Ga juga sih Oh ga juga Kalo gitu Pertanyaan terakhir di segmen yang sekarang adalah Aku pengen tanya kak udah punya cewek? Ah ga sih ga ga itu bukan pertanyaan beneran Mereka udah tegang semua mukanya ini beneran Gua juga kira lu beneran Beneran sih sebetulnya Jadi acara goksi ntar kita Nih kak aku banyak banget nih Aku kan juga suka nyanyi Suka tampil di panggung gitu Tadi udah dianalogikan dengan yang menembak Nah tapi gimana sih caranya untuk kita tetep keep our performance gitu Supaya tetep bagus dan tetep seperti sekarang ini gitu Gimana sih tips-tipsnya? Apa ya? Banyak sih Berdoa pasti kan Karena kita ga ada apa-apanya kalo ga ada pertanyaan Tuhan Betul Terus Ya harus latihan terus Latihan terus Tapi latihannya ga ada gunanya juga Tata praktek kan di lapangan Betul Di panggung kita kalo kita kan Jadi ya harus sering main Harus sering jam session Harus Harus punya komunitas yang mendukung juga Tapi intinya sih Kita harus bergaul dengan instrumen kita Dengan Ya kalo nyanyi harus sering nyanyi Gitu kan main drag harus sering main dan lain lain Luar biasa tipsnya ya dari Kaecah Sumantri Dan kalo buat kalian semua yang pada penasaran Masih pada penasaran tentang siapa sih Kaecah Sumantri ini Kalo begitu Jangan lupa saksikan lagi sebelum pesan-pesan yang satu ini Jangan lupa saksikan lagi In-pesan Oh I really wanna Hey Nisi Baby I just want me I see this crystal And I fall And the beauty of it all Is when the sun comes shining true Terima kasih telah menonton! 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 Banyak banget ya inspirasinya Kak Eca! Papa, Mama... Oh, Mama juga ada inspirasi! Tapi anyway siapa pun yang aku lihat dan Ilmen yang bagus atau punya sesuatu yang menarik Minimal punya gelaran berpakaian yang bagus aja Tidak jadiin dulu yang semuanya Jadi siapa pun bisa semuanya Siapa pun bisa jadiin, buat kata Eca ya Oh luar biasa banget Kak Nih aku mau curhat-curhat nih Di jaman sekarang kan Anak-anak buddha itu Demarnya galau lah Terus memproblemkan masalah-masalah Yang sebetulnya dia tuh gak penting gitu Tapi iya gak penting gitu Kak Selanjutnya kita bisa lebih produktif gitu Kak Gimana sih caranya Kakak itu Ngebagi-bagi mana yang jadi prioritas Dan lain-lain gitu Mungkin terdengar terlalu rohani ya Somehow, tapi Akhir jambang Tuhan akan dateng Dan kita akan lakukan Bagi cara untuk bikin kita jauh dari Tuhan Dan hidupnya jadi gak maksimal gitu kan So, dia akan memakai banyak cara Yang buat sebagian orang kayak biasa aja Tapi ternyata tuh Betulnya jahat gitu Kayak galau kan Bagi sebagian anak muda kayak awal Bahkan bagi mereka keren gitu kan Itu salah satu cara jahat Biar kita jauh dari Tuhan Dan akhirnya hidup kita jadi gak berguna dengan baik Hati-hati Tuhan jadi gak beres Kepuliannya Dan kerjaan jadi gak beres juga Intinya harus bersama Tuhan Harus tau prioritas dan tujuan hidupnya gitu Dan karena Banyak orang yang udah punya banyak kebisaan Tapi mereka bingung mau jadi apa dirinya gitu So, mereka harus tanya Tuhan Tuhan mau ya saya jadi apa sih gitu Kalau ada ke tempat kebisaan hidupnya Otomatis jalannya akan lebih muda Tuhan Tuhan We through banget ya temen-temen semuanya ya Ini sampe staff-staff Saya udah staff-staff disini Crew-crew disini Salah maaf 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 Saya habis ini bu Lagi ngurus bazar tadi bu ya Banyak staffnya gitu Ya crew-crewnya luar biasa ya juga Terubah kan hidup-hidupnya amin 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 Kalau begitu kita udah sampai di penghujung acara Pastinya temen-temen nyesel ya Saya juga nyesel ini udah hampir 30 menit Dan kita udah bareng-bareng Kak Eca Kak Eca terima kasih banyak udah bisa nyampe kesini Sama-sama Terima kasih kalian Terima kasih sepengah banget udah luang waktunya disini Luar biasa banget Dan itulah tadi Sparkly's where music is not just a tune Dengan Eca Sumantri Tepuk tangan dari kita Wuuu Coba dengan Tuhan lo biasa Tepuk tangan dong buat crew-nya Wuuu Tepuk tangan dulu Iya, iya Oh iya Jadi temen-temen semuanya Mudah-mudahan setelah mendengar Kak Eca berbicara Kalian bisa mendapatkan sesuatu Apa ya Breath through Terus kalian bisa melihat vision Kalian akan lebih jelas lagi gitu Dan juga Jangan lupa saksikan episode Sparkly's yang kedepannya Dan Kalian pastinya akan Tambah Seru lagi deh episode-nya Pokoknya ditungguin ya temen-temen semua Kalau begitu Sampai jumpa lagi Di episode kedepannya Sparkly's Where music is not just a tune Dadah Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax